Intro Sistem radar di dekat situs nuklir rahasia Iran dilaporkan rosak para hibas serangan Israel pekan lalu di dekat Isfahan. Serangan itu disebut-sebut sebenarnya menargetkan peluncuran rudal anti pesawat S-300 buatan Rusia. Para analis menilai serangan itu sebagai peringatan terhadap Iran akan kemampuan Israel. Demikian laporan The New York Times mengutip dosen senior di Clemson University, Amerika Serikat, Dr. Arash Azizi. Azizi menilai sasaran operasi di pangkalan udara di dekat Isfahan sangatlah penting. Pasalnya pangkalan tersebut sumber utama dukungan pertahanan udara dan semua instalasi nuklir di provinsi tersebut. Sementara itu Alexander Greenberg, pakar Iran di Institut Strategi dan Keamanan di Yerusalem mengatakan pilihan dan penetapan target Israel dengan sendirinya menunjukkan kehadiran Mossad di Iran. Menurutnya serangan itu membawa pesan bahwa Israel bisa menyerang wilayah Iran di mana saja. Mengingat Isfahan berada di pusat Iran relatif jauh dan Iran tahu persis di mana mereka bisa menyerang. Greenberg mengatakan masuk akar jika Iran belum mengkonfirmasi bahwa pangkalan udaranya diserang. Sementara Dagos, peneliti senior non-residen di Dewan Atlantik mengatakan jika serangan Israel melibatkan huat kopter kecil, ground kecil ini kemungkinan besar diluncurkan dari dalam Iran. Hal ini akan menyeroti contoh lain di mana Mossad hadir di lapangan dan bagaimana Iran menjadi arena bermainnya. Diketapi Israel telah lama diyakini telah melakukan operasi sabotase di Iran melalui agen spioner semusat. Seperti tewasnya ilmuwan nuklir terpemuka Iran yang dibunuh menggunakan senapan mesin yang diremot dari jarak jauh. Menurut beberapa media Iran, agen-agen Israel bahkan menangkap dan menginterogasi IRGC untuk mendapatkan informasi intelijen.